Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan Renungan Firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman dengan satu judul yaitu Pandangan Hidup. Pada awal tahun 2020 ketika kita memasukinya tentu ada banyak harapan, rencana yang ingin kita kerjakan. Dan bahkan ada target-target yang mau kita capai. Tetapi ketika kita baru saja memasuki tahun 2020 kemudian kita diperhadapkan dengan suatu keadaan yang diluar perkiraan semua orang yaitu pandemi. Pandemi yang kita rasakan di dalam kehidupan bergerija pun adalah lebih kurang sekitar bulan Maret. Walaupun berita-berita tentang pandemi ini sudah ada di akhir-akhir tahun 2019. Tetapi kemudian pada masa pandemi ini merebak di seluruh belahan dunia, maka apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita targetkan, seakan-akan semuanya menjadi buyar. Banyak orang yang takut, banyak orang yang khawatir. Ada banyak orang yang tidak tahu bagaimanakah masa depannya. Tetapi hari demi hari terus kita lewati, semuanya kita jalani. Semula banyak orang dalam keadaan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Tetapi kemudian lambat laun mulai bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Karena apa? Karena tuntutan dalam kehidupan. Yaitu kita harus tetap bisa eksis, tetap harus bisa bertahan, kita tetap harus bisa berjuang. Usaha pekerjaan yang kita jalankan supaya tetap bisa maju. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tanpa kita sadari, ternyata sekarang kita sudah melewati hampir sembilan bulan. Dan sekarang adalah tanggal 4 Desember. Berarti kita sudah mulai memasuki penghujung di tahun 2020 ini. Pada tahun 2020, ada banyak hal perubahan-perubahan yang kita alami. Perubahan perilaku kita, kebiasaan-kebiasaan kita, dan bahkan cara berpikir kita. Pada masa sebelum pandemi, mungkin kita jalani semuanya seperti biasa-biasa saja. Tapi dalam keadaan yang tidak normal sekarang, semuanya berubah. Oleh karena itu, tidak sedikit dari cara berpikir kita, cara kita menjalani hidup juga berbeda. Strategi-strategi dalam usaha dan pekerjaan juga harus disesuaikan. Tetapi mari kita bersama-sama melihat dunia boleh berubah, dunia boleh bergejolak. Tetapi firman Tuhan itu adalah kekal adanya. Apa yang dialami oleh manusia, sesungguhnya semuanya sudah tercatat di dalam Alkitab. Namun, satu hal yang harus kita lihat adalah, mari kita belajar untuk merenungkannya. Supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Sehingga kita menjalani hari-hari kita bukan dengan ketakutan dan kekhawatiran, tetapi kita menghadapinya dengan iman dan pengharapan. Kita boleh menjalani hari-hari kita, yaitu dengan tujuan yang jelas dan semuanya adalah untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Mari kita akan bersama-sama melihat kepada firman Allah sebagai suatu tuntunan dalam pandangan hidup kita. Mari kita membuka di dalam kitab pengkotbah pasal yang ke-1. Pengkotbah pasal yang ke-1. Kita membuka kitab pengkotbah pasal yang ke-1, ayat yang ke-4. Kitab pengkotbah pasal 1, ayat yang ke-4. Pengkotbah pasal yang ke-1, ayat yang ke-4. Pengkotbah pasal 1, ayat yang ke-4. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Bahwa satu angkatan akan datang, akan pergi tetapi angkatan yang lain akan datang. Buminya tetap ada. Dari awal ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Adam dan Hawa diciptakan, kemudian beranak cucu. Mulailah bertambah banyak manusia di bumi. Dari sejak awalnya dunia ini ada, dan sejak awalnya manusia itu boleh berkembang biak. Sampai dengan sekarang, bumi belum penuh. Mengapa? Karena ada angkatan yang pergi dan kemudian ada angkatan yang datang. Disadari atau tidak disadari, bahwa setiap hari akan ada orang yang pergi. Tetapi setiap hari pun juga akan ada orang yang dilahirkan. Oleh karena itu, bapak ibu dan saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita, bahwa sesungguhnya di dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidaklah kekal. Ada datang, dan kemudian ada pergi. Ketika kita masih muda, kita melakukan pekerjaan, merintis pekerjaan, terus kemudian kita bekerja dengan keras, sampai akhirnya kita mendapatkan keberhasilan, atau bahkan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Tetapi apakah itu kekal adanya? Tidak. Karena apa? Generasi berganti generasi. Sehingga di dalam kehidupan kita ada proses regenerasi. Bapak, ibu dan saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dulu kita muda, tetapi sekarang kita sudah tua. Inilah keadaan yang dijalani oleh hidup manusia. Apakah kita bisa menahannya? Tidak. Apakah kita bisa menunda-nundanya? Tidak. Apakah kita bisa menahan datangnya hari tua itu? Tidak. Semuanya harus berjalan. Oleh karena itu, Alkitab mengatakan bahwa hidup kita ini adalah seperti giliran jaga. Ada waktunya untuk kita terjaga, tetapi ada waktunya bagi kita untuk beristirahat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kembali mengingat bahwa tanpa kita sadari, sekarang kita akan memasuki tahun yang baru. Tahun 2020 akan segera kita lewati. Artinya apa, bukan hanya berlalu begitu saja, tetapi masa kita juga akan semakin lebih singkat lagi. Artinya bagian kita juga hampir selesai. Oleh karena itu, marilah kita boleh bersama-sama kembali merenungkan kepada firman Allah, dikatakan di dalam ayat yang kelima, pengkotbah pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Pengkotbah pasal 1 ayat yang ke-5. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ada matahari terbit, ada matahari terbenam, tetapi semuanya itu akan buru-buru. Waktu begitu cepat untuk berlalu. Kalau kita boleh kembali bersama-sama merenungkan, bagi Bapak Ibu yang boleh ambil bagian dalam pelayanan gereja, yang sekarang mungkin sebagai pengurus-pengurus gereja, disadari atau tidak disadari, ternyata tahun 2021 akan terjadi pergantian pengurus yang baru. Bapak Ibu yang ambil bagian sebagai pengurus majelis, ternyata kita akan segera menyelesaikan masa tugas kita waktunya 3 tahun. Waktu begitu cepat. Perasaan baru saja kemarin. Dan kalau kita boleh kembali mengingat-ingat dari segala rangkaian hari yang kita lewati, sudah berapa banyak yang kita kerjakan. Sudah berapa banyak yang kita hasilkan. Kadang-kadang kita berpikir, waktu itu sangat cepat untuk berganti. Tetapi yang kita kerjakan terasa masih sedikit. Apa yang kita capai terasa masih belum sesuai dengan target kita. Tetapi apakah berarti bahwa hidup kita ini gagal? Belum tentu demikian. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, waktu memang akan cepat untuk berlalu dan sangat buru-buru. Sekalipun manusia itu boleh dikatakan berumur panjang, tetapi tetap semuanya itu akan dilewati. Pada masa sebelum airbah itu dicurahkan, manusia boleh hidup sampai dengan umur 969 tahun. Tetapi setelah masa airbah, apa yang dikatakan oleh Allah kepada Nuh, bahwa hidup manusia hanyalah sekitar 120 tahun saja. Tetapi dalam perjalanan Musa dari Mesir menuju ke tanah perjanjian Tuhan. Dalam masmurnya Musa katakan, bahwa hidup kami adalah 70 tahun apabila kuat 80 tahun. Selebihnya adalah merupakan kengsangsaraan, merupakan penderitaan. Waktu boleh dikatakan berumur panjang, tetapi sesungguhnya itu tidaklah panjang, sangatlah pendek. Dalam waktu yang sangat pendek ini, apa yang mau kita raih, apa yang mau kita hasilkan? Mari kita merenungkannya. Satu tahun berarti sudah berkurang dalam kehidupan kita. Kedepan apa yang mau kita rencanakan? Inilah yang harus kita renungkan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mari kita melihat di dalam pengkotbah pasal 1 ayat yang ke-6. Pengkotbah pasal 1 ayat yang ke-6. Pengkotbah pasal 1 ayat yang ke-6. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada, akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihat ini baru. Tetapi itu sudah ada, dulu, lama, sebelum kita ada. Mari kita bersama-sama kembali melihat kepada firman Allah, bahwa di dalam dunia ini, ada suatu siklus, seperti siklus air. Air itu akan menguap, karena terik matahari, kemudian naik ke atas, terbentuklah awan. Kemudian oleh karena hembusan angin, akhirnya turunlah hujan. Itu akan terus berputar. Hujan turun ke bumi, tetapi laut tidak pernah menjadi penuh. Air naik ke langit, tetapi langit tidak pernah menjadi kepenuhan oleh air. Terus berputar. Akan berganti. Musim berganti musim. Fenomena akan berganti fenomena. Tetapi dikatakan, tidak ada yang baru di dalam dunia ini. Semuanya akan berulang. Tren di dalam kehidupan manusia, juga akan terus berulang, berulang, dan berulang. Artinya, bahwa dalam kehidupan manusia, itu akan merasakan yang namanya kejemuan-kejemuan. Manusia bisa merasakan bosan. Tetapi mari kita bersama-sama merenungkan. Alkitab menyebutkan, bahwa manusia tidak pernah merasakan puas. Tidak pernah terpuaskan. Tidak pernah melihat sesuatu yang mengenyangkan. Hidup manusia selalu merasa kurang, 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 dan kurang. Apabila sepanjang hidup di dalam dunia ini, kita tidak pernah merasakan kelegaan, tidak pernah merasakan kepuasan, sungguh sangat menderita. Hari-hari yang kita lewati, sungguh terasa sangat menjemukan. Tetapi di dalamnya, kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Sungguh betapa malangnya, hidup manusia yang demikian. Terlebih lagi dikatakan oleh firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-11, kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun, tidak akan ada kenang-kenangan, pada mereka yang hidup sesudahnya. Sungguh sangat malang manusia itu hidup di dalam dunia ini. Tidak ada yang akan mengingat, tidak ada kenang-kenangan. Di dalam hidup kita, mengenal ada yang namanya sejarah. Sejarah itu adalah rangkaian peristiwa, yang telah dilewati dari tahun-tahun sebelumnya. Dari masa purbakala sampai dengan masa sekarang, ada memang tercatat, tetapi berapa banyak orang yang masih bisa mengingat sejarah. Jangankan mengingat sejarah dalam kehidupan dunia, berapa banyak di antara kita yang masih bisa mengingat leluhur-leluhur kita. Tidak banyak. Berapa angkatan yang masih bisa kita ingat dari leluhur kita. Tidak banyak. Mungkin dua atau tiga generasi di atas kita yang bisa kita ingat. Selebihnya tidak tahu. Selebihnya dilupakan. Dan inilah juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang kita punya anak, punya cucu, tetapi nanti anak dari cucu-cucu kita tidak akan pernah mengingat kita. Itulah hidup. Alkitab sudah mencatatkannya. Kalau kita boleh merenungkan, pengkotbah mengatakan, sungguh memang benar hidup manusia di bawah kolong langit ini adalah merupakan kesiasiaan. Kalau hidup manusia itu sungguh merupakan kesiasiaan, berarti untuk apa manusia itu dilahirkan dan untuk apa manusia itu hidup. Mari kita bersama-sama merenungkan di dalam kitab pengkotbah pasal yang ke-1 ayat yang ke-15. Pengkotbah pasal yang ke-1 ayat yang ke-15. Pengkotbah pasal 1 ayat yang ke-15. Yang bongkok tak dapat diluruskan. Yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, Lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah memulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan. Kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Pengkotbah adalah seorang yang sungguh sangat berhikmat. Dan boleh dikatakan tidak ada orang yang sangat berhikmat baik sebelum maupun sesudahnya. Tetapi apa yang dikatakan oleh pengkotbah ini. Aku sudah mempelajari. Aku sudah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Tetapi ternyata itu juga merupakan suatu upaya untuk menjaring angin. Pengetahuan yang dimiliki. Mengapa dikatakan seperti menjaring angin? Karena pengetahuan yang dimiliki oleh manusia tidak dapat menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupannya. Dikatakan bahwa bungkuk itu tidak ada orang yang bisa meluruskannya. Artinya bahwa tidak ada orang yang bisa menahan lajunya umur. Manusia tidak ada yang bisa menahan datangnya kematian itu. Walaupun dalam sejarah Cina dikatakan bahwa ada seorang raja yang ingin hidup abadi. Berusaha mencari obat atau ramuan supaya bisa memiliki umur yang sangat panjang dan mencapai keabadian. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Mati juga bukan? Manusia boleh membanggakan dirinya dengan segala keberhasilan. Tetapi apakah masalah-masalah yang ada di dunia ini bisa diselesaikan? Tidak. Buktinya pandemi yang terjadi saat ini. Apakah manusia mampu untuk mengatasinya? Butuh waktu bukan? Apakah sungguh akan hilang sekarang teratasi tapi kelak akan datang lagi masalah yang baru? Bukankah dalam dunia ilmu pengetahuan kedokteran pun sampai sekarang masih banyak jenis penyakit yang tidak dapat ditemukan obatnya? Ujung-ujungnya apa yang dikatakan oleh tim medis? Hanya berdoa saja, berharap mujijat terjadi. Pengkotbah mengatakan pengetahuan boleh dikejar. Teknologi boleh terus dicari. Tetapi semuanya itu seperti menjaring angin. Artinya bahwa hidup manusia itu sungguh sangat terbatas. Manusia bukan super power. Manusia bukan segalanya. Manusia bukan dikatakan mampu melakukan semuanya dengan baik. Manusia itu sangat lemah. Manusia sangat terbatas. Manusia harus sadar diri. Dari manakah asalnya? Dia hanyalah dari debu dan tanah. Sesuatu yang sungguh sangat hina. Sesuatu yang sungguh sangatlah lemah. Mengapa manusia itu boleh mendapatkan hidup? Karena ada nafas kehidupan yang diberikan oleh Allah. Artinya bahwa dari manakah sumber kekuatan dan kehidupan manusia itu bukan dari dirinya sendiri. Tetapi dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Manusia harus menyadari bahwa hidup kita bukan digantungkan kepada kolom langit ini. Tetapi hidup kita ini harus diarahkan kepada Allah yang di atas. Pandangan hidup kita bukan hanya selalu melihat ke bawah. Tetapi pandangan hidup kita harus kita arahkan ke langit. Mengapa? Karena manusia sungguh tidak berdaya. Manusia harus melewati generasi demi generasi. Manusia harus melewati hukum alam yang harus terjadi. Dan manusia harus mengakhiri sampai pada waktunya. Mari kita melihat kepada kita pengkotbah pasal yang ketiga. Pengkotbah pasal yang ketiga ayat yang ke satu. Pengkotbah pasal yang ketiga ayat yang ke satu. Pengkotbah pasal yang ketiga ayat yang ke satu. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh. Ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari Ada waktu untuk membuang batu Ada waktu untuk mengumpulkan batu Ada waktu untuk memeluk Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk Ada waktu untuk mencari Ada waktu untuk membiarkan rugi Ada waktu untuk menyimpan Ada waktu untuk membuang Kalau kita boleh melihat Di dalam pengkotbah pasal yang ketiga ayat yang kesatu ini Bahwa hidup manusia itu ada pasangannya Ada waktu untuk lahir tetapi ada waktu untuk meninggal Ada waktu untuk bahagia tetapi ada waktu juga untuk berduka Artinya bahwa dalam hidup manusia itu keadaan akan datang silih berganti Ada kalanya saat ini kita merasakan bahagia tetapi suatu ketika kita juga akan bisa merasakan yang namanya duka cita Saat ini kita merasakan ada di bawah tetapi esok lusa kita pun juga bisa merasakan ada di atas Hari ini kita bisa merasakan tertawa terhibur tetapi esok lusa kita akan merasakan kedukaan ratapan Bapak ibu dan saudara saudari mari kita bersama-sama melihat bahwa di dalam kehidupan kita ini sungguh ada waktu Dari sejak semula ketika Allah menciptakan bukankah dikatakan jadilah petang jadilah pagi Artinya dari semula Allah sudah menetapkan waktu Dan bahkan pada hari yang keempat ketika Allah menciptakan benda-benda penerang di langit Benda-benda penerang pada waktu siang benda-benda penerang pada waktu malam Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sebagai penanda untuk bermusim berganti musim Artinya bahwa hidup kita itu terikat oleh waktu Tetapi mari kita perhatikan kepada firman Tuhan di dalam pengkotbah pasal yang ketiga Ayat yang kesebelas Pengkotbah pasal yang ketiga ayat yang kesebelas Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka Ayat yang ketiga belas Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya Itu juga adalah pemberian Allah Apa yang dikatakan oleh firman Allah Bahwa dalam hidup manusia itu sekalipun ada waktu untuk suka, ada waktu untuk duka Tetapi ada waktu yang sangat indah akan diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita Allah akan menjadikan segala sesuatunya itu menjadi damai sejahtera Ketika manusia menjalani proses kehidupannya Ada banyak hal yang tidak dimengerti Tetapi jika kita melangkahkan kehidupan kita dengan bersandarkan kepada Allah Maka apa yang akan terjadi Iman kita tidak akan menjadi sia-sia Iman dan pengharapan kita tidak akan menjadi rugi Artinya bahwa dalam kehidupan kita harus ada harapan Di dalam kehidupan kita harus ada pegangan Kalau semuanya berlalu begitu saja Sungguh rugi, sungguh malang Kalau semuanya itu akan hilang begitu saja Tidak akan dikenang oleh dunia ini Sungguh sangatlah malang Jika hidup manusia hanya bergantung kepada dunia ini Sungguh sangat kasihan Tetapi mari kita melihat kepada firman Allah Dimana ada pengharapan itu Dimana ada sesuatu yang indah itu Allah yang memberikannya kepada kita Artinya dari mana ada kelegaan itu Dari mana ada kepuasan itu Dari mana ada sukacita dan sejahtera itu Hanya dari Allah Oleh karena itu dikatakan di dalam ayat yang ke-13 Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan Dalam segala jeripayahnya Itu juga adalah pemberian Allah Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Mari kita bersama-sama Merenungkan Bagaimanakah langkah perjalanan kehidupan kita saat ini Jika sekarang kita masih belum memiliki pegangan yang kuat Belum memiliki dasar fondasi hidup yang teguh Mari kita renungkan Pertimbangkan Jangan sampai tahun ini berlalu sia-sia Dan jangan sampai kita memasuki tahun yang baru Juga tanpa adanya pengharapan Pengharapan hanya bisa kita dapatkan Yaitu di dalam Tuhan Masa depan itu bisa kita dapatkan Hanya ada di dalam Tuhan Mari kita bersama-sama melihat kepada firman Allah Di dalam pengkotbah pasal 3 ayat yang ke-14 Pengkotbah pasal yang ke-3 ayat yang ke-14 Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah Akan tetap ada untuk selamanya Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi Allah berbuat demikian Supaya manusia takut akan dia Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Segala rangkaian peristiwa terjadi dalam kehidupan kita Suka dan duka Liku-liku kehidupan Pahit getirnya hidup ini Kurang Berkelimpahan Tertawa Air mata Jatuh Bangun Untung Rugi Semuanya kita lewati Dalam hidup Kita katakan Oh sudah banyak Makan asam dan garam Mengapa Tuhan izinkan Itu semuanya menjadi pengalaman dalam kehidupan kita Supaya kita berpikir Supaya kita merenungkan Apa arti hidup manusia itu Supaya manusia memiliki pandangan hidup yang benar Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Yaitu supaya manusia takut akan Tuhan Artinya Supaya manusia tidak melupakan adanya Allah Bapak ibu dan saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan Mari kita juga melihat kepada firman Allah yang dikatakan di dalam pengkotbah pasal yang ketiga ayat yang keempat belas ini Bahwa firman Allah itu adalah ya dan amin Firman Allah itu tidak akan pernah berubah Firman Allah itu tidak akan pernah dikurangi Dan tidak akan ditambahkan Artinya bahwa Ya katakan ya Tidak katakan tidak Yesus sendiri mengatakan sebelum langit dan bumi ini berlalu Satu iotapun dari firman Tuhan tidak akan ada yang dihapuskan Semuanya akan tergenapi Sekarang dalam proses penggenapan Penggenapan apa? Penggenapan tentang akhir jaman Penggenapan tentang hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya Yaitu penggenapan tentang pengadilan Tuhan Janganlah kita terlena Janganlah kita tertidur Janganlah kita membiarkan semuanya berjalan begitu saja Ingat Waktu cepat untuk berlalu Ingat semuanya buru-buru akan berlalu Ingat Bahwa akan ada waktunya kita harus berhenti Ingat Apa yang kita kerjakan itu Tidak akan membawa kepada keabadian Artinya apa yang harus kita kejar sekarang Kehidupan Setelah dari dunia ini Apa yang mau kita lakukan Jangan kita hanya sekedar Mengakhiri hidup di dunia ini saja Tetapi kita harus melangkah Untuk memasuk kehidupan yang kekal Mari kita membuka di dalam Kitab Dua Petrus Mari kita membuka bersama-sama Kitab Dua Petrus pasal yang ketiga Dua Petrus pasal yang ketiga Dua Petrus pasal yang ketiga Ayat yang ke-10 Dua Petrus pasal yang ketiga Ayat yang ke-10 Dua Petrus pasal tiga Ayat yang ke-10 Dua Petrus pasal tiga Ayat yang ke-10 Tetapi hari Tuhan akan tiba Seperti pencuri Pada hari itu Langit akan lenyap Dengan gemuruh yang dasyat Dan unsur-unsur dunia Akan hangus dalam nyala api Dan bumi Dan segala yang ada di atasnya Akan hilang lenyap Jadi Jika segala sesuatu ini Akan hancur secara demikian Betapa suci dan salihnya Kamu harus hidup Yaitu Kamu yang menantikan Dan mempercepat Kedatangan hari Allah Pada hari itu Langit akan binasa Dalam api Dan unsur-unsur dunia Akan hancur Karena Nyalanya Tetapi sesuai dengan Janjinya Kita menantikan Langit yang baru Dan bumi yang baru Dimana terdapat Kebenaran Apa yang dikatakan Oleh firman Allah Hari Penghakiman Akan datang Dengan tiba-tiba Seperti Seorang pencuri Sekarang Merupakan Proses Pengkenapan Firman Allah Menuju kepada Hari Penghakiman itu Kapan Akan datang Tidak ada yang tahu Tetapi Apa yang dituntut Oleh Allah Betapa Harus suci dan salihnya Kita hidup Dan mari kita Melihat Bahwa di dalam Hidup di dunia ini Kita harus punya Pengharapan Di hidup di dalam Dunia ini Kita harus mulai Memikirkan Perkara-perkara Hidup yang kekal Mari Kita bersama-sama Merenungkan Merefleksikan Diri kita Tahun 2020 Akan segera Kita lewati Di tahun 2021 Kita harus bisa Mengubah diri kita Menjadi Lebih baik Di tahun 2021 Kita harus Lebih lagi Memiliki Satu tekad Untuk mengarahkan Pandangan kita Kepada surga Arahkan Pandangan kehidupan kita Untuk Mengumpulkan Harta Di surga Mari kita Membuka Dalam kitab Masmur Masmur Pasal yang ke-90 Ayat yang ke-12 Masmur Pasal yang ke-90 Ayat yang ke-12 Masmur Pasal yang ke-90 Ayat yang ke-12 Masmur Pasal 90 Ayat yang ke-12 Ajarlah kami Menghitung Hari-hari kami Sedemikian Hingga kami Beroleh hati Yang bijaksana Dengan Kerendahan hati Kita memohon Supaya roh kudus Senantiasa Membimbing kita Menuntun Langkah kehidupan kita Supaya kita Boleh senantiasa Merenungkan Akan setiap Kehendak Allah Sehingga kita Beroleh Hidup Yang bijaksana Tuhan Yesus Katakan Keadaan alam Bisa kita Menilainya Tetapi kita pun Juga Harus bisa Menilai Zaman ini Janganlah kita Hanya sekedar Melewati Dan hidup Di dalamnya Tanpa arti Melainkan Kita hidup Melewati Hari demi hari Zaman demi zaman Dengan Pengharapan Dan iman Sehingga Ketika dunia ini Berakhir Kita Tetap hidup Di dalam Kekekalan Hidup kita Tidak menjadi sia-sia Mari kita Membenahi diri kita Supaya Hidup berpadanan Dengan panggilan Kristus Kiranya firman Allah Boleh menjadi berkat Dan kemuliaan Buat nama Tuhan Amin